Ini pandangan subjektif saya kawan-kawan ya, situasi yang sangat personal, individual, private bahkan. Situasi di mana para korban memiliki rasa cinta, rasa sayang terhadap anak dan keluarga mereka yang menjadi korban. Kemudian rasa cinta dan rasa sayang itu menjelma, menjadi harapan keadilan, dan tuntutan keadilan tidak hanya untuk warga mereka, tidak hanya untuk mereka, tetapi untuk anak bangsa, untuk negeri ini. Untuk saat ini dan untuk saat yang akan datang. Itu yang saya ingat. Bagaimana para korban akhirnya memutuskan untuk berkomitmen melakukan aksi kamisan setiap kamis. Dan saya kira dua situasi itulah yang membuat spirit, semangat, nilai kamisan tetap aktual, tetap relevan, dan membumi hingga saat ini. Membumi, tentu saja membumi untuk mereka yang merindukan keadilan. Membumi, tentu saja untuk mereka yang menantikan keadilan. Membumi untuk kalian semua di sini yang merindukan keadilan. Kawan-kawan sekalian, lalu bagaimana bisa bertahan? 17 tahun. Menjawab pertanyaan ini seperti, wah saya dua koin mata uang. Koin yang pertama, 17 tahun. Oh my God, itu lama sekali. Itu artinya perjuangan melawan impunitas ketidakadilan di negeri ini butuh waktu yang panjang. Bahkan kita seperti ada di lorong-lorong yang kita tidak tahu kapan ujungnya dan bagaimana ujungnya. Yang kedua, 17 tahun aksi kamisan. Jelas sekali. Dapat kita yakini, dapat kita pahami bahwa kamisan hari ini telah bertransformasi. Tidak hanya untuk gerakan para korban, tetapi kamisan telah menjadi ruang juang, ruang titik temu, ruang berbagi, ruang pengetahuan, ruang merawat ingatan, ruang menjaga kemanusiaan, ruang menuntut keadilan. Untuk semua orang yang rindu akan keadilan. Kamisan telah melampaui batas sekat isu, batas sekat waktu, bahkan batas sekat generasi dan wilayah. Itulah 17 tahun kamisan. Jadi, jika ada yang bertanya apa itu kamisan hanya sekedar berdiri, hanya sekedar angka dari kamis ke kamis, hanya sekedar surat beratus-ratus. Saya kira kita semua yang ada di sini dan semua kawan-kawan yang melakukan kamisan di tempat lain telah melampaui itu semua. Itulah kamisan 17 tahun menurut saya. Saya mempelajari, ini sangat reflektif pribadi, teman-teman mungkin yang juga bergiat di kamisan punya catatan-catatan penting bagaimana kamisan bertahan. Dan apa yang membuat kamisan menjadi bisa bertahan? Saya mencatat setidaknya satu kamisan menggunakan pendekatan yang inklusif, terbuka. Semua orang yang mau menyuarakan keadilan dengan koridon HAM dan demokrasi maka bisa bergabung. Partisi fatif, kerelawanan, kerjasama. Saya kira itulah pendekatan-pendekatan yang harus terus kita jaga untuk kamisan. Sehingga kamisan tidak hanya bisa terus berlangsung, tetapi bisa bertumbuh dengan segala kekurangannya tentu saja, dengan segala kelemahannya. Tetapi apapun itu sekali lagi, saya kira 17 tahun kamisan semakin meyakinkan kita. Sesuram apapun itu ketidakadilan, sesuram apapun demokrasi dan haksasi manusia di negeri ini, maka perlawanan, perjuangan, solidaritas untuk kemanusiaan dan keadilan tidak akan pernah mati, tidak akan pernah padam. Terima kasih saya, apresiasi saya, kami semua untuk semua tangan-tangan baik yang telah menopang kamisan. Untuk semua hati-hati yang tulus untuk terlibat dan mendukung kamisan. Kita akan tetap ada untuk keadilan. Tidak hanya hari ini, tapi juga untuk ke depan. Hidup korban! Jangan diem! Hidup korban! Terima kasih.